Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, ini rekan saya, saudara Maci Ahmad SH dan Ahmad Fairos SH Kami selaku kuasa hukum mendampingi pelapor dalam hal ini, Medina Zain Membuat laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan Pasal 372 dan 374 KUHP Dimana yang menjadi terduga terlapornya adalah Satu, saudara Fitra Olit selaku direktur PT Bandung Berkah Bersama Yang kedua adalah saudara Irohansyah Dimana beliau adalah salah satu komisaris di PT Bandung Berkah Bersama Dimana nama mereka tercantum pada akta penderian PT Bandung Berkah Bersama Ini ya profilnya Ya puter Ini profilnya resmi dari Bidjen Ahu Kemenkumham Saya ingin menjelaskan latar belakang dari semua ini Bahwa Medina Zain selaku pelapor Mendirikan suatu usaha atau bisnis kue kekinian dan toko oleh-oleh yang berada di Bandung Kira-kira tahun 2017 ya 2017 Bersama para terlapor Dan Ibu Medina pun kedudukannya sebagai Dewan Komisaris Dan salah satu pemegang saham di PT Bandung Berkah Bersama Yang baru kan saya tunjukkan profil perusahaannya Memulai usahanya di tahun 2017 Pada awalnya usaha ini berjalan baik Namun di tahun kedua sudah tidak ada pembagian profit Lalu memasuki tahun ketiga Medina sudah mulai ada kecurigaan mengenai keuangan perusahaan yang sudah tidak sehat Karena ditemukannya sejumlah hutang perusahaan Berkaitan dengan temuan tersebut Medina menanyakan kepada Saudara Irwansyah Dan menurut keterangan Saudara Irwansyah Bahwa PT Bandung Berkah Bersama Dengan bisnis kue berlebar Bandung Makuta ini profitnya hanya 7% Jadi menurut Medina Zain yang seorang pebisnis Ini tidak masuk akal menurut beliau Maka atas dasar tersebut Medina Zain berinisiatif untuk melakukan audit sekitar bulan Juni 2019 Dan dalam perjalanannya banyak mendapat kesulitan untuk mendapatkan data audit Karena ada pemegang saham yang menolak permohonan audit Sehingga tidak teraksana Dan kami juga jadi bingung ya Dan kami juga ada kecurigaan juga kok kenapa dipersulit Ibu Medina untuk melakukan audit Sementara beliau ini kan Dewan Komisaris Dan juga pemegang saham Berhak tahu transparansi keuangan di dalam Akhirnya karena Medina Zain kesulitan untuk melakukan permohonan audit Dengan susah payah beliau mengumpulkan data sendiri Dengan datang dan meng-cross check ulang melalui rekening koran Tahun 2017, 2018, dan 2019 Dan setelah dilihat dengan seksama Ditemukan aliran dana setiap bulannya yang cukup besar ke rekening pribadi Yang tidak ada hubungannya dengan operasional perusahaan Dan tanpa sepengetahuan dan seizin Medina Zain selaku pemegang saham dan komisaris Dimana ditaksir Ditaksir ya aliran dana ini Temuan awal ya 1 miliar 985 juta Hampir 2 miliar Ini baru temuan awal Yang didunga mengalir ke rekening atas nama Irwansyah Dan perusahaan J-Corps yang merupakan milik Irwansyah Dimana aliran dana tersebut Tidak ada kaitannya dengan PT Bandung Berkah Bersama Dalam hal ini Bandung Makuta Coba tunjukin rekening koran dan profil perusahaan Dan perusahaan J-Corps